Hello everyone, how are you? I hope you're doing great because Miss Fina is doing great too. By the way, let's prepare our material for tomorrow. By the way, do you still remember what we have learned last week? Yes, we have learned about making movie and simple past ya, atau activities. Activities yang sudah kejadian tapi di waktu yang lampau. Sekarang udah nggak ada lagi, biasanya sih pakai yesterday, last week, two days ago, yang kayak gitu. That's why we don't say I play games yesterday, but I played game yesterday. Nah, yang kata kerja atau verb yang tinggal ditambahin ed atau d atau ied kayak gini disebut regular verb too. Kemarin kita ada task ya, yuk kita discuss bareng-bareng. Number one, we walked at the park yesterday. Jawabannya apa ya? Walked. Very good. You listened to Alan Walker's song last night. It becomes listened to. He played basketball last week. It will be? He played basketball last week. Irene watched a concert two days ago. Jawabannya kira-kira? Irene watched. And Messi waved at me at the stadium last year. Didadahin Messi ya? Waved. Oke, jadi kalau kemarin kalian ada yang salah ngerjainnya, silahkan dibetulkan ya. Diminirin sendiri. Terus kemudian, seperti yang Miss Wina bilang tadi, verb, verb too. Kata kerja bentuk kedua yang buat simple pass yang tinggal ditambahin ed atau day ini yang regular, yang biasa. Ada juga yang nggak biasa atau luar biasa. Contohnya. What did you do last week? I read and wrote a movie script last week. Aku membaca. I read. Did I say read? I read and wrote a movie script last week. Jadi aku membaca dan menulis movie script last week. Kok nggak read Miss tapi read? Kok nggak write it Miss tapi wrote? Ya, karena ini berubah. Jadi nggak sama ya. Kata kerja bentuk keduanya. Contohnya. We don't say I eat chicken yesterday but I ate chicken yesterday. Ini irregular. Kalau kemarin yang kita bahas itu kan beberapa yang tinggal ditempelin ed disini kan. Atau day. Tapi untuk yang irregular ini kata kerjanya biasanya berubah. Dari I jadi at misalnya. Dari read jadi read. Tulisannya sama tapi bacanya beda. Dari write jadi wrote. Tulisannya beda ya. Jadi nggak cuma ditempelin D, ED atau IED aja. Oke. Let's continue studying for tomorrow. Semangat belajarnya ya. And see you. Bye-bye.